Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Nah, kita ketemu lagi nih sekarang di mata kuliah Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial Nah, kali ini saya dari kelompok 2 akan sedikit membahas tentang proses upaya pembaharuan social studies yang ada di Australia Pasti penasaran kan? Ya, jadi simak baik-baik ya pemaparan materi dari teman-teman Yuk! Assalamualaikum Wr. Wb Saya, Anissa Shifa Zahra akan menjelaskan tentang apa yang menjadi latar belakang adanya pembaharuan social studies di Australia Nah, social studies ini juga mempunyai kedudukan yang sangat penting di seluruh negara bagian terutama di Australia sendiri Social studies ini diberikan sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran yang semakin meningkat di kalangan penduduk Australia terhadap masalah-masalah ekonomi politik, lingkungan, sosial dan masalah-masalah pribadi yang memerlukan adanya kemampuan untuk mengatasinya Jadi, inilah latar belakang adanya pembaharuan social studies di Australia untuk meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Letak terjadinya upaya pembaharuan pendidikan IPS di Australia khususnya terjadi di negara bagian Victoria yang tercantum di dalam dokumen kultur-kultur social studies tahun 1987 dengan menggunakan pendekatan yang cukup fleksibel yaitu dengan cara belajar inquiry artinya setiap guru yang menggunakan pendekatan ini secara langsung akan menerakkan proses belajar mengajar aktif artinya setiap siswa akan terlibat aktif dalam proses belajar di kelas sementara dalam kurikulum social studies terbaru di negara bagian Victoria ini The Curriculum and Standard Framework atau CSF tentang Studies of Society and Environment atau SOSI tahun 1995 pembelajaran inquiry ditetapkan sebagai strategi pembelajaran social studies di Australia pada tahun 1989 Dewan Pendidikan Australia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan The Australia Education Council berhasil menyepakati tujuan pendidikan nasional yang disahkan pada konferensi dan dinamai dengan The Common and Agreed National Goals for Schooling in Australia satu dari sepuluh buah tujuan yang berkaitan langsung dengan social studies dan sekaligus berisi pesan tentang perunya membangun warga negara yang berpartisipasi aktif dalam menjadi masyarakat yang demokratis di sini saya akan menjelaskan tentang poin why jadi kenapa pembaruan pendidikan IPS yang ada di Australia harus terus dilatih dengan demikian untuk dapat menerapkan model pembelajaran inquiry ini satu saja perlu latihan yang terus menerus dengan kata lain seorang guru tidak bisa mengharapkan bahwa dengan sekali mencoba model atau strategi ini akan langsung berhasil menjadi jadi sejumlah kemampuan guru seperti teknik bertanya yang menarik pertanyaan yang menantang sepertinya dilemat dan kontroversial jadi perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan oleh seorang guru strategi yang dikembangkan dikembangkan ini yaitu dalam proses inquiry yang menerang siswa untuk aktif belajar jadi siswa ini didorong untuk lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu jadi jangan monoton jangan ingin dikasih terus menerus sama guru gitu jadi siswanya harus ditutup untuk lebih lebih kreatif lebih kreatif dan inovatif pemikirannya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Denari Praditya Utama pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang siapa saja yang terlibat dalam upaya pembaharuan pendidikan IPS dalam aktivitas utama pendekatan inquiry pendekatan inquiry sebagai strategi pembelajaran social studies tetap menjadi pendekatan yang sangat penting terdapat dua pihak yang sangat terlibat dalam pendekatan inquiry ini khususnya yaitu para siswa dan guru dan ada tiga aktivitas utama dalam pendekatan inquiry diantaranya yaitu nama saya Andini Putri Herdiani disini saya akan menjelaskan mengenai tahap investigation tahap investigation adalah kegiatan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam meneliti memproses dan menginterpretasikan data atau informasi kegiatan ini merupakan dasar untuk memprediksi alternatif kesimpulan dalam pemecahan masalah menyusun hipotesis menetapkan pendekatan-pendekatan dan merancang metode untuk mengumpulkan mengorganisasi dan memproses data atau informasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Marsasabi Septya Yudiansa pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap communication ialah kegiatan untuk mengembangkan kecakapan siswa dalam menggunakan bermacam-macam bentuk komunikasi seperti ucapan tulisan grafik dan statistik para siswa belajar mengumpulkan memproses menganalisis dan menyajikan informasi dengan menggunakan sejumlah format dan variasi metode tahap partisipasi ialah kegiatan mengembangkan kecakapan dan rasa percaya di siswa dalam kerja kelompok dan dalam proses mengambil keputusan para siswa juga didorong untuk menilai apakah kecakapannya dilatih di kelas ada manfaatnya dengan kehidupan mereka sehari-hari dan masa yang akan datang teman-teman sekarang lanjut ke bagaimana proses pembaharuan social studies yang ada di Australia itu sejalan dengan karakteristik pembelajaran inquiry yang diawali dengan sebuah pertanyaan atau berbasis masalah dimana siswa ditantang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akan menimbulkan rasa keingintahuan mereka sehingga mereka akan menjadi seorang yang berpikir aktif dan kreatif untuk mengejarkan masalah tersebut begitu gimana nih teman-teman udah pada tau kan sekarang gimana sih proses pembaharuan social studies yang ada di Australia masih bingung gak kalau masih bingung kalian bisa tanyakan via whatsapp bisa ke saya bisa ke teman-teman yang tadi oke terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati